Tidak terima melihat istrinya diperkosa oleh keponakannya sendiri, pemerintah seorang paman menghabisi nyawa keponakannya di Dusun Dua Desa Sanduta, Kejamatan Idana Gawo, Kabupaten Nia, Sumatera Utara. Pamannya yang geram langsung membaca korban dengan sebilah parang. Seorang paman berinisial YABF, merupakan tersangka pembunuhan terhadap keponakannya sendiri, terjadi di Dusun Dua Desa Sanduta, Kejamatan Idana Gawo, Kabupaten Nia, Sumatera Utara. Sang paman pun akhirnya menyerahkan diri ke Maposek Idana Gawo, usai menghabisi nyawa korban. Kejadian ini berawal saat istri tersangka ML diperkosa oleh korban di kebun, tidak jauh dari rumah tersangka dan korban. Saat seorang bocah melihat aksi bejat korban dan memberitahukan kepada tersangka, spontan saja tersangka membawa parang dan kayu, serta mendatangi lokasi tersebut. Tersangka yang sudah emosi, melihat istrinya ditiduri korban, langsung mendatangi korban, dan terjadi aksi adu parang yang mengakibatkan korban pun terluka, dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian korban pelaku berteriak dan berkori korban, mengapa kau berbuat seperti itu, seperti binatang? Mengapa kau berbuat tegatukur seperti itu kepada tantemu? Jadi antara korban dan pelaku, dan istri pelaku itu masih ada hubungan kuat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Nia, Sumatera Utara, Iman Jaya Lasek. Ainews melaporkan.